hai oke halo semuanya jadi kenalan dulu nama ku insi aku bikin video ini atau rangkaian video ya ini karena banyak lumayan banyak nih yang nanya di DM Instagram atau Twitter tentang soal-soal PU atau misalkan ada bagian yang kalian nggak ngerti atau apa ya kan desainnya di DM tuh nggak apa-apa cuman kalau misalkan aku balesin satu-satu di chat gitu ya capek lumayan ya begitu banyak enak juga pertanyaan mirip-mirip jadi daripada aku harus ngejawabin atu-atu dan apa namanya ya lumayan rempong gitu ya jadi mendingan aku bikin video satu tapi langsung bisa ngejawab beberapa pertanyaan eh beberapa jajak tak sih jadi langsung bisa ngejawab pertanyaan beberapa orang sekaligus nah gitu-gitu jadikan lebih enak tuh lebih ringkas gitu ya makanya aku bikin video nih jadi rangkaian videonya ini bakal lebih ke ya udah ngebahas soal-soal yang kalian kasih ke gue gitu betul ntar gua bakal ngomong gue emang aku ganti-gantian karena emang sehari-hari gua juga sering ganti-ganti jadi yaudahlah ya Oke dan disini jadi aku mau jelasin juga nih beberapa perjanjian biar kita komunikasinya enak nih lancar antara dari penanya dan yang ditanya gitu ya biar enak aja gitu sebenarnya tapi sebenarnya selama ini pertanyaan kalian udah oke oke udah masuk cuman ini sengaja aku set beberapa perjanjian ini supaya lebih enak lagi cukup oke kita mulai dari peraturan yang pertama nah ini peraturan pertama sebenarnya cukup jelas ya pasti semua orang udah ngakuin coba kerjain dulu soalnya kenapa diketahui kenapa ini perlu disebut ya jaga-jaga aja gitu ya jangan takutnya terada yang belum sempet kerjain aja gitu jadi pertama kerjain dulu soalnya gitu nah setelah itu setelah kalian kerjain soalnya nah ini nih jelasin bagian mana yang bikin kalian bingung kalau kalian udah kerjain soalnya pasti kalian udah ngeluh kan ada satu stepnya atau beberapa step mungkin ya yang bikin kalian tuh kayak eh tunggu ini gimana ceritanya bisa begini kayak gitu atau nggak kalian bisa jadi ragu-ragu kayak ini bener nggak sih mikirnya gitu nah coba jelasin lebih lanjut lagi apa sih yang bikin kalian bingung secara spesifiknya ya jadi jangan masukin pertanyaan kayak gini eh nanya langsung kayak PU soal-soal PU soal dari Twitter tentang kesimpulan Kak nah jangan kayak gitu tapi perjelas nih apa yang kalian bingung gitu kalau misalnya kalian juga bingung mau nanyanya gimana caranya ya kalian bisa juga masukin aja cara apa ya coret-coret kalian ada untuk soal itu gitu kan kan deh kalian udah ngerjain nih nah coret-coretnya kalian kirim aja juga boleh gitu kayak gitu cuman lebih enak kalau kalian bener-bener dikasih nih yang bikin kalian bingung yang mana missnya kalian sebelah mana biar gue enak jawabnya dan juga lebih jelas gitu lebih tepat juga kan jawaban gua kalau misalkan pertanyaan kalian udah lebih jelas lebih spesifik gitu oke itu terakhir kalian tanyanya lewat DM aja ya kemarin gua sempet buka lewat form gitu kan biar kalian langsung input sih soalnya di form tapi gua nggak jadi deh ganti aja ke lewat DM ya jadi kan kalau mau nanya langsung lewat DM aja tapi jangan lupa pakai dua step yang sebelumnya ya dan kerja dulu itu jelasin lebih lengkapnya terlebih rinci apa yang kalian biar jawaban gua lebih jelas dan kita kayak komunikasinya lancar gitu dan nggak usah berulang kali rektokan lagi gitu ah dan ditambah ya kalau mau nanya langsung tanya aja ya nggak usah pakai izin dulu gitu harus gua bales baru kalian tanya nggak usah kayak gitu ya repot lama ya jadi kalian langsung aja masukin misalkan kalian mau perkenalan dulu boleh itu langsung pertanyaannya jangan kayak izin bertanya boleh nah jangan kayak gitu karena jadinya gua harus bales begitu ntar gua lupa udah deh tenggelam chat kalian gitu kan jadi jangan gitu langsung aja ya itu langsung aja sih jadi tenggelam gitu ini mohon maaf buat yang nggak kebales kemarin ya udah intinya begitu jadi ya udah silahkan dilakukan 3 stepnya nanti mungkin gua bakal coba respon DM kalian satu persatu tapi kalau misalkan ternyata ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab ya itu mungkin nggak akan gua jawab gitu bakal langsung gua refer ke video yang mirip-mirip gitu ya ditambah nanti kan beberapa pertanyaan tuh pasti ada kelompoknya masing-masing ya ada pertanyaan yang masuk induktif ada pertanyaan yang masuk reduktif nah nanti gue mau mau coba bikin supaya lebih terkelompok gitu ya pertanyaannya jadi nanti pertanyaan kalian kalau masukin induktif ya kalian carilah di bagian yang induktif gitu atau judulnya mungkin bakal gua tulis ada induktifnya gitu biar gampang diselesaikan oke karena gua juga masih noob di per-youtube-an jadi gua masih navigate dulu lihat-lihat dulu kondisinya seperti apa gitu ya terus kita terakhir semangat walaupun waktunya udah tinggal dikit lagi coba maksimalin usaha kalian supaya enggak apa ya enggak menyesal gitu ya walaupun waktunya singkat nih tapi yang singkat ini maksimalkan oke tetap dicu oke udah deh kalau gitu langsung aja kita bahas soal-soalnya see you di video-video pembahasan pertanyaan kalian oke bye-bye